Sejumlah masa aksi diburuh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang mengikuti aksi demonstrasi sempat melakukan sweeping terhadap sejumlah perusahaan di kawasan industrial Ejib Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada selasa siang sebelum melakukan konvoy mengitari kawasan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di dalam video yang direkam ponsel warga, terlihat sejumlah masa aksi terlibat bersih tegang dan saling lempar di salah satu perusahaan ternama di kawasan Ejib Cikarang Selatan. Ribuan buruh yang melakukan aksi demo tersebut menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten atau Kota atau UMK pada tahun 2022. Aksi serupa rencananya bakal berlangsung selama tiga hari ke depan. Tadi saya lihat pada sweeping di masing-masing kawasan memang kayak gitu. Aksi hari ini? Tadi bukan sweeping, tapi menjemput. Kita memang sudah sepakati di aliansi buruh-bukasi melawan, ada 20 federasi di hasil rapat T-Club sebelumnya, sehari sebelumnya bahwasannya, kita tidak ada sweeping. Tapi kesadaran, kesadaran itu akhirnya kita nanti saling menjemput saja. Dan artinya saling menjemput, habis itu kita, apa namanya, Sofos ya, bahasanya Sofos, tanggal tujuh, bisa ditanda kutip adalah aksi unjuk rasa daerah. Tapi kalau dikatakan sweeping, silahkan, memang kita sudah marah, kita sudah marah ya, memang harus sweeping. Tapi hari ini baru, sweeping yang elegan, kalau bahasa kita itu, artinya sweeping yang tidak sampai kuras pabrik, tidak sampai, apa namanya, mematikan musim-musim yang sedang-sedang. Tapi ketika nanti, tuntutan kita hari ini, besok, tanggal 8 pun tidak dipenuhi, bisa jadi 8-9 itu sweeping yang, ya benar-benar sweeping. Itu ada berapa kawasan sih yang melakukan sweeping buruh? Hari ini ada 4 titik ya, ada kawasan MM, kalau bicara kawasannya, kan kita ada 11 kawasan ya, bicara titik itu ada 4, ada kawasan MM 2100, kawasan Ejib Jatah Hyundai, kawasan Jabal BK 12, kawasan Gobel dan luar, kawasan serta di kota Bekasi. Ini kan 8-9 kan mau ke Jakarta dan Provinsi, nanti emang ini kan melakukan sweeping juga, atau gimana? Belum bisa kita jelaskan, nanti kita lihat kebutuhannya saja. Untuk teklat tanggal 8, mungkin belum kita sampaikan, intinya tanggal 8 besok kita akan aksi ke Jakarta. Karena disitu juga bagian daripada, apa namanya, decision maker atau figure yang membuat akhirnya, apa yang kita perjuangkan hari ini, harus kita sampaikan. Pada hari kedua, aksi tuntut kenaikan upah di Bekasi. Pada besok pagi, ribuan buruh akan bertolak ke Jakarta, guna menyampaikan tuntutannya. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan Madu TV, mewartakan. Tuntut Kida.